Sulut United FC menang besar saat melakoni uji coba menghadapi Liga 2 musim kompetisi 2023-2024. Bermain di Stadion Kelabat Manado pada Sabtu 26 Agustus, Redi Rosmawan CS membantai Tanawangko FC dengan skor telak 11-0. Sulut United bahkan sudah unggul besar 7-0 di babak pertama. Ketimpangan materi dan strategi tim menjadikan permainan berat sebelah. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Manado, Fernando Lumawa. Silahkan rekan, Fernando. Ya baik, saya ingin mencari melaporkan dengan berat, ada dengan menurut-menurut ini. Dan, sebuah persiapan di HB itu secara luar biasa akan kasihan bersama atau uji coba dengan hubungan kompial yang ada di HB. Dan, dalam uji coba yang terakhir berada di HB itu, Tiga kemarin. Terus jenis itu menangkut seharga dengan penyakit bersama dari kelas kosong antar dan waktu FC. Karena waktu FC ini merupakan dua kalenderi. Ini hasil selalu sehat. Dan, memang wajar. Dari sehat. Dan saya atur mengatakan bahwa saat ini untuk membangun teknis pemain dan pemainan secara individu pemain. Dan saya atur mengatakan informasi tempat berada bahwa persiapan seluruh negatif bisa terbilang sangat-sangat mepet baru karena sesuai dinamai darah itu akan menjadi Ligi terbaru bahwa kompetisi Ligi 2 itu akan dikulai pada 10 September atau hari ini. Dan khusus untuk seluruh negatif, akan memulai langkah perdana, yaitu akan mengatakan doorway ke Kalimantan-Kalimantan. Dan khusus untuk seluruh negatif, akan memulai langkah perdana, yaitu akan memulai langkah perdana, yaitu akan mengatakan doorway ke Kalimantan-Kalimantan. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya!